Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sobat PLC pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang analog input ini saya menggunakan signal mengeluarkan tegangan 0-10V dan 0-20mA alat ini cocok untuk simulasi saya baru akan menggunakan karmocopel di video selanjutnya untuk ini saya hanya menggunakan generate tools jadi ini mengeluarkan output analog 2-10V ini minumnya 2 dan 4- 20mA ini saya sudah pasang terminal nah ini ground 0-10V dan 0-20mA ini kita hubungan ke efek 2 NAD ya nah untuk PLC nya seperti ini saya menggunakan efek 3G terus analog nya saya pasang DA nya disini sebenarnya bebas sih bisa di kanan bisa di kiri DA disini AD nya disebelahnya nah AD ini alamatnya menjadi K1 ya karena K0 nya sudah dipakai DA kalau ini disini berarti K0 karena posisinya di slot setelahnya berarti K0 K1 nanti itu kita buat di program ladernya ini di pada terminal untuk analog di jumper ya untuk pin nya ada arus dan voltase di jumper sama terus burungnya disini ini channel 2 yang bawah channel 1 0-10V K0 cukup VIN dan COM untuk program ladernya saya menggunakan program lader standar ini seperti manual bit nya ya pakai from 2 jadi yang baris atas ini untuk channel 1 ini untuk channel 2 jadi K0 nya diganti k1 kalau posisi seperti saya itu ya kalau posisi di slot awal menggunakan K0 kalau saya ini dirubah K1 semua ya yang depannya saja nah data akan di tampilkan di D100 dan D102 untuk channel 2 ini untuk channel 1 nah ini saya tampilkan di HMI ya nah ini HMI nya nanti datanya akan tampil disini untuk voltase analog dan disini untuk mili ampere analog setelah ditekan ini kita coba kita tekan sekarang datanya 2 volt dan 4 mili ampere tampilnya akan tampil 800 untuk voltase 2 volt 389 untuk voltase mili ampere dari 4.0 millihampere dari 4.0 m sampai yang Hai 10 pol jadi 4000 rengnya sangat ribu dan kita yang miliamperenya kira-kira 2000 yang mendekati 2020 miliamper nah itu tes analog menggunakan gendari atur sesungguhnya sih pekerja engineer berbeda-beda dalam mencapai tujuan otomasinya ya yang saya praktekkan ini belum tentu benar melakukan walbook ya tapi sekali lagi seperti seni ya untuk pekerja teknik kadang cara membuatnya berbeda tapi tujuannya sama atau sesuai keinginan baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh